Lupa ya, maaf Ini kalau sekolah gak pernah masuk Bolos dulu gini nih Harus pake kalkulator Ini kita minum Ini air wiper Dedi Bedol Siap Halo, jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol Saat ini gue sedang berada di Pesona Kauri Panpat Nah temen-temen yang belum tau Lokasi Pesona Kauri Panpat Itu tidak jauh dengan Pesona Kauri Pan 3 Nah untuk tipe Kita masih sama dengan Pesona Kauri Pan 3 Di tipe 30-60 Nah untuk saat ini Saya sedang bersama Pak Angga Iya bro, bro, bro Gue pengen nanya-nanya Nah untuk tipe kita masih sama ya bro Beda, ada beda Tipe-tipenya beda dimana? Subsidi kita dimana? Kalau itu subsidi sama Tipe 30-60 Tapi untuk yang non-subsidinya Atau komersinya itu Ini hanya tipe 36 Tipe 36 Gak ada Tipe 36-90 Tapi harganya Lebih mahal daripada Tipe 36-90 Yang ada di Pekan 2 Untuk harga Kita ke subsidi dulu nih Untuk subsidi kita harga Tipe 36-90 Subsidi Harga tahun 2021 Itu kan Untuk area Bogosang, Gerang, Bengasi Masih semua sudah tau ya Di angka 178 juta Uang muka 1% 1 juta 780 Ditambah biaya lain-lain Untuk legalitas Untuk sertifikat Maka total waktunya 6 juta 780 Booking tetap 1 juta Booking tetap 1 juta Terus di luar itu Waktunya 6 juta 780 Booking visa 7 juta Terus apa lagi Ada nanti biaya proses Artinya gitu Isi saldo Buka rekening PTN Isi saldo 2 juta 500 Untuk Di proses ada Prendisi Ada asuransi Ada saldo pengendap Nah itu Dari saldo 2 juta 500 Tersebut Jadi oleh semuanya Sekitar 10 juta 200 370 370 apa 280 Dan 300 10 juta 380 Kok 380 sih 10 juta 280 6 juta 780 Ditambah 1 juta 7 juta 780 Ditambah 2 juta 500 7 juta 780 Ditambah 2 juta 500 Jadinya 10 juta 280 Ini Pak Direktur Lupa teman-teman Ini dengan olinnya Karena udah lama gak jualan kayaknya Yuk kita buktiin Lupa ya Maaf Ini Nah buat teman-teman Ini karena sekolah gak pernah masuk Polos ngelukin ini nih Harus pakai kalkulator Oke teman-teman Nih lihat nih Berapa ya 1 juta 1 juta Ditambah 6 juta 780 1 juta ditambah 6 juta 780 ribu Ditambah 2 juta 500 Ditambah 2 juta 500 ribu Berapa? Taduh dulu gue salah Taduh dulu 2 juta 500 ribu Nah teman-teman Ini berapa lihat? Berapa tuh? Berapa? 10 juta 280 Berarti saya yang salah 10 juta 280 ribu teman-teman Nah jadi teman-teman cukup Booking fee 1 juta ya Booking fee 1 juta Terus buka rekening Gak harus 2 juta setengah dulu ya 500 ribu dulu Nah setelah itu nanti Berkas lengkapin ya Setelah berkas lengkap Nah nanti kita proses di bulan apa? Februari kita proses Di bulan Februari Nah di bulan Februari Berkas kita proses Setelah nanti ada hasil ACC Ataupun tidak ACC Insya Allah Semua mudah-mudahan ACC Nah di saat sudah ACC Baru dibayar uang muka semuanya Jadi total semuanya 10 juta 280 ribu Jadi dari total uang 10 juta 280 ribu itu Teman-teman gak harus langsung Mengeluarkan segitu Tahapannya yang pertama adalah Biaya booking fee sebesar 1 juta Setelah booking fee Lengkapi berkas Februari kita proses berkasnya Begitu di ACC Baru bayar uang muka yang 6 juta 780 ribu Kapan isi saldonya? Isi saldonya saat mau akad Kapan akadnya? Di bulan Maret Berarti Dari sekarang hanya mengeluarkan Uang booking fee sebesar 1 juta Sisanya bisa dicicil Sampai dengan 3 atau 4 bulan Nah itu keuntungan bagi teman-teman semua Yang sudah booking dari bulan Desember Masih Desember ya? Untuk keuntungan dari unit itu sendiri bro Kita kan berbeda Kita gak berbaik untuk Kita berbeda dari yang lain Dan lu masuk ke sini yang lain Nah untuk Keunggulan dari pesona keuripan 4 ini apa bro? Keunggulan dari pesona keuripan 4 ini Yang pertama Lokasinya persis di pinggir jalan raya Kelapa Nunggal Bedanya dengan pesona keuripan 3 Masuk dulu 400 meter Tapi kalau pesona keuripan 4 itu persis Di pinggir jalan raya Kelapa Nunggal Langsung ke lokasi Langsung ke lokasi ada akses angkut Terus masuk ke apa? Tiba? Tiba masih sama? Tiba masih sama Dan kita masih double dinding ya Rauh jalan kita gimana? Rauh jalan lebih besar Di sini 12 meter jalan utama Rauh jalan utama Tapi rauh jalan lingkungan? Sama 6,5 6,5 meter Makanya kalau cari rumah Dengan harga yang sama Di angka 178 juta Tapi kita punya 3 keunggulan Yang pertama Tiba lebih besar Di 30,60 Dan yang kedua Double dinding Dan yang ketiga Rauh jalan lingkungan kita 6 juta 6,5 meter 7,5 meter So Eh kan Pokoknya jangan salah pilih Dan kita tahun ini 2020 ya Kita menjadi terbaik Subsidi Terbaik nasional lagi Ya Nasional kan? Bapak Mari lihat gak video-videonya Itu saya yang naiknya Hahaha Itu saya yang naiknya Berarti gak ke Eropa Tahun ini karena pandemi Gak ke Eropa Tahun kemarin ke Eropa Harusnya gue ke Eropa Kemarin dia Tapi ya Gak apa-apa Selamat kepada Nah teman-teman apalagi Pesona Nah Pesona Nahuripan Yang menyaksikan video ini Ini yang harus dicatat Sebagai calon konsumen Apabila teman-teman semua Ingin mencari rumah Ingin mencari rumah Resepnya Ya resepnya adalah Pertama ini saya bicara Bukan untuk pesona Nahuripan ya Tapi untuk seluruh Perumahan Masyarakat Membaca perumahan itu Betul atau tidak Gampang triknya Silahkan cari di dunia maya Tentang komentar-komentar Perumahan tersebut Apabila komentarnya Tidak baik Itu berarti Ada tanda kutip Yang harus dipertimbangkan Yang kedua Cek lokasi Apabila di lokasi Sedang tidak ada Pergerakan pembangunan Itu pun Harus dipertimbangkan Ini resepnya Kalau mau mencari Perumahan Dimanapun lokasinya Lihat dulu Komentar di dunia maya Baik-baik atau tidak Kalau komentarnya baik Boleh Survei Begitu survei Lihat di lokasi Ada kegiatan atau tidak Ramai atau tidak Apabila ada kegiatan Itu membuktikan bahwa Depokan tersebut itu Sudah sesuai Sedang pembangunan Dan insya Allah Tidak ada masalah Nah itu Apabila mencari rumah Apabila sudah dapat Lokasi rumahnya Untuk proses KPN Persyaratannya Yang harus dicatat Sama teman-teman semua Pertama masalah BIC Apaan BIC Jadi gini BIC itu adalah Riwayat Riwayat Angsuran Atau riwayat Karakter kita Diperkredikan Jadi gini Pastikan Data teman-teman itu Tidak mempunyai Kredit macet Itu yang pertama Yang kedua Yang pertama Tidak mempunyai Kredit macet Yang kedua Tidak sedang punya Kicilan Yang bayar angsurannya Selalu telat Dato tempo Contohnya Saya punya Kicilan Sebulan Satu juta Kicil motor Bulan kemarin Telat Bulan kemarinnya telat Bulan kemarinnya telat Nah itu Seperti itu terus Itu Lebih baik Tidak usah mengajukan Atau ganti data Riwayat jelek Ya Riwayatnya Itu kolek namanya Ada pol dua Karena pasti ditolak Kalau ada seperti itu Yang ketiga Tidak sedang punya Kicilan yang angkanya Di atas Satu juta Perbulan Kalau masih 200 ribu Masih bisa Asalkan bayarannya Selalu lancar Apabila Sudah sesuai Kriteria Artinya Tidak pernah punya Kredit macet Punya kicilan Yang angkanya Masih di bawah Satu juta Dan pembayarannya Lancar Itu boleh Mengajukan Insya Allah Di ACC Karena itu Salat utamanya 90% Ya Terus yang kedua Apabila Ini untuk Bekel teman-teman Semua Apabila Nanti ada Okto marketing Baik dari pesan Akal Ripan Ataupun perumahan lain Teman-teman Sudah bilang Kalau saya punya Cicilan Sembulan itu 2 juta Dan pembayarannya Lancar Tapi sebulan 2 juta Terus marketingnya Bilang Boleh Bisa Ini Insya Allah Di ACC Jangan 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 Sayang Jadi Bekel buat teman-teman Semua Jadi Kriteria yang di ACC itu Pertama Tidak pernah punya Kredit macet Yang kedua Tidak sedang punya Cicilan Yang angkanya Di atas 1 juta Yang ketiga Sedang punya Cicilan Di bawah 1 juta Tapi pembayaran Cicilannya Sering telat Nah itu Pastikan terhindar Dari itu Kalau sudah terhindar Dari itu Boleh mungkin Yang kedua Data diri kan Masa kerja dulu Oh masa kerja Data diri mah semua Ada di dompet Ada di lemari Itu pasti punya Data diri Tapi kan udah Update untuk capil Atau belum Dari sekarang Harus update dulu Untuk capil Nah tadi apa Perusahaan Gimana gimana Data pekerjaan itu Ada tiga Yang pertama Surat keterangan kerja Yang kedua Selip gaji 3 bulan terakhir Yang ketiga Rakan inkoran 3 bulan terakhir Nah data pekerjaan itu Sebetulnya mudah Sebetulnya mudah Asalkan dari perusahaan Mau mengeluarkan Surat keterangan Yang isinya Bahwa benar Yang bersangkutan itu Bekerja di perusahaan tersebut Berapa lama Ada stempel Dan ada Tanda tangan atasan Masa kerja itu Minimal Satu tahun Untuk karyawan tetap Tiga tahun Untuk karyawan kontak Itu untuk Data pekerjaan Kalau data diri Semua sudah pada tahu Gak perlu diurai Tapi gak perlu Kita akan di tahu ya ATP KK NPWP Buku nikah Kalau sudah nikah Kalau sudah nikah Kalau belum Ya berarti gak punya Buku nikah dong ya Terus usia Usia Minimal 21 tahun Maksimal 45 tahun Pokoknya tadi teman-teman Kalau emang Teman-teman Mau punya rumah Rumah Sisi yang pertama itu Teman-teman Tidak pernah KPR Itu yang pertama Yang kedua B checking Harus bagus Dan yang ketiga Data diri Yang keempat Data perusahaan Kalau teman-teman Kalau teman-teman Dari empat kategori tadi Gak ada Sama sekali Masih Jangan Jangan salah pilih Tapi di pesona Kang Uriban Oke Ada lagi teman-teman Saya ada janji dengan konsumen Jangan lupa Saya angka pesona Kang Uriban Masih Mas Rio Angka Masih nyari konsumen Direktur masih nyari konsumen Saya gak nyari Tapi konsumen Jari saya Alhamdulillah Pasti saya layani Sekarang Mendingan ketemu gue Dedy Bedol Ini nomor telepon gue nih Jangan lupa 567-33-16-33 Oke Setiap nanti Gue juga mau jalan-jalan Ke teman-teman sana 08-567-33-16-33 Atau di website saya www.perumahan-bersusidi PesonaKoripan.com Nah sekarang Teman-teman saya disana Tim saya sedang Pelakungan kegiatan Jadi saya sore Kita sedang kampasing Kita akan kesana Yuk Teman-teman Terima kasih Selalu dimana-mana Terbeda ya Kita gak mau saingan Sama yang lain Tapi kita Dan lo tau gak Tahap ini sudah Terbukti Untuk PK4 hari ini Untuk kecampan hari ini Ada susah Teman-teman Tidak sampai kehabisan lagi Pokoknya Segera suspe Ke lokasi Kita siapkan Pakai tenda darurat dulu Karena Pembangunan rumpa itu Dan kita bangun rumpanya Mungkin Kayaknya Setahun Apa gimana Oh kita lihat Teman-teman Nah teman-teman Kalau dari jalan utama Kita akan masuk ke Langsung Jalan utama Pesoran Garimantan Nah untuk jalan utama ini Kita sekitar 10,5 meter Untuk rawak jalan Semuanya sekitar 12 meter Besar kan Untuk rumah seksini Nah untuk kantor pemasaran Kita ada di sebelah sana Nah ini nanti Di sebelah sini Kita akan bangun Gerbang utama Nah di sebelah sini Ini nanti akan ada Apa namanya Gerbang utama 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 Nah teman-teman Yang survei Dan ingin langsung booking Bisa kita siapkan Di tenda kita Di sebelah sini Nah nanti Di belakang tenda ini Akan kita siapkan Atau kita lagi Sedang buat itu Untuk ruko Atau kantor pemasaran kita Nanti Ini diperkirakan Sekitar Satu bulan Selesai Nah ini teman-teman Teman-teman Sedang Ada konsumen Nah untuk unit Kita masih sama Dengan pesona Kauriman 3 Jadi kita ada Dua kamar Untuk Tipe tadi Sudah jilaskan Di 30-60 Dua kamar Satu ruang tamu Dan satu kamar mandi Nah kebetulan Di sini sedang Ada Bapak boleh Sedikit bertanya pak Bapak Bapak Tau pesona Kauriman 4 Atau kesini Dari Info dari mana Dari Kauriman 3 Terus Pengen lihat lokasi Pesona Kauriman 4 Gimana pak Pesan 8 Bapak Tentang Ini serpennya ya Tentang serpen Pesona Kauriman 4 Tentang serpennya Kita kan pengen Nyari yang Di pinggir Yang di pinggir Di awal-awal Ini kan Banyak pak Yang di pinggir pak Ini masih tersedia Banyak Kenapa Bapak Pengen Di pesona Kauriman 4 Pak Yang jelas Pertama Karena Kemampuan Keuangan Itu Ya Tersedia Berarti Belum pernah KPR ya pak Belum Nanti tinggal Percatatannya Tanya ke Mas Yang jelaskan Tentang serpennya Oke Di sini ada Team admin Dari Pesona Kauriman 4 Jack Halo bang Jack Misalkan gue punya Konsul manajer Terus dia mau booking Bisa langsung booking Bisa langsung Sekarang di TKP ya Jadi untuk Transaksi Pembayaran booking Udah bisa langsung Dilokasi Pesona Kauriman 4 Jadi gak harus Pesona Kauriman 3 Jadi bisa Teman-teman langsung Bukuin Kayang bagi apa sayang Lu belum makan Dari pagi Sihan banget Gimana hari ini Mantap ya Mantap Progresnya kita Masih panjang ya Ini ada artis kita nih Ini jauh-jauh Dari Bali nih Untuk Lagi progres Apa Pembangunan Nah teman-teman Kita dilihat Ini kita sedang Pembangunan Ruko Dan ini untuk Kantor pemasaran kita Dan office Untuk Pesona Kauriman Group Nah di sebelah sana Di sebelah sana itu Kita sedang Pembuatan jalan utama Pembuatan jalan utama Sekarang lagi proses Pengerasan jalan Dan kita Yang sekarang Saya sedang Sudah Dari Sudah Pengecoran Nanti Pengerasan jalan Nanti langsung Kita beton Sampai Ujung sana Dan sekarang Sudah di sini Teknik itu Sudah Pembuatan Pengapringan Mungkin Sampai di sini dulu Kayaknya teman-teman Karena gue udah Lumayan Capek juga Nanti Kita lihat Perkembangannya Pokoknya Panteng terus channel gue Jangan kemana-mana Tapi jangan lupa Di subscribe Di like Dan komen Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa Like And comment Share And subscribe Channel Dedy Bro Jangan lupa Assalamualaikum 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 Terima kasih.